Intro Shalom selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi Kamis 27 Oktober 2022, Paulus memelihara iman 2 Timotius 4 E 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman Dari ruang pengadilan Kaisar, Paulus kembali ke selnya Menyadari bahwa ia telah mendapat untuk dirinya sendiri istirahat yang singkat Ia mengetahui bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhenti sampai mereka melaksanakan kematiannya Tetapi ia mengetahui juga bahwa untuk sesaat kebenaran telah menang Memasyurkan yurus selamat yang telah disalibkan dan telah bangkit dihadapan orang banyak Yang telah mendengar kepadanya adalah suatu kemenangan Pada hari itu, suatu pekerjaan telah berawal yang akan bertumbuh dan bertambah kuat Dan yang mana Nero dan segala musuh Kristus yang lain akan berusaha dengan sia-sia Untuk menghalangi atau membinasakan Selama masa pelayanannya yang panjang, Paulus tidak pernah tersandung dalam kesetiaannya kepada juru selamat Dimanapun ia berada, apakah dihadapan orang-orang farisi yang marah-marah atau dihadapan pemerintah Roma Dihadapan orang banyak yang marah-marah di Lisra Atau orang-orang berdosa yang bersalah di tempat tahanan di Makedonia Apakah berunding dengan pelaut-pelaut yang terkena panik pada kapal karam Atau berdiri sendiri di hadapan Nero untuk memohon kehidupannya Ia tidak pernah malu akan pekerjaan yang ia sedang lakukan Maksud yang besar dari kehidupan kekristenannya ialah Melayani dia yang namanya telah memenuhi dia dengan penghinaan Dan dari maksud ini tidak ada pertentangan atau penganiayaan Sanggup mengesampingkan dia Imannya yang dikuatkan oleh usaha Dan disucikan oleh pengorbanan menegakkan dan menguatkan dia Hamba Allah yang benar tidak akan menolak kesukaran atau tanggung jawab Dari sumber yang tidak pernah gagal Mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari kuasa ilahi Ia mendapat kekuatan yang menyanggupkan dia Untuk menemui dan mengalahkan pencobaan Dan melakukan tanggung jawab yang dibebankan Allah kepadanya Jiwanya keluar dalam kerinduan yang besar Untuk melakukan pelayanan yang berkenaan kepada Tuhan Alfa dan Omega Jeli 7 halaman 421 sampai 423 Kiranya firman di pagi ini boleh menguatkan iman percaya kita Sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali Mari kita berdoa Bapak di surga kami berterima kasih untuk penyertaan Penjagamu sepanjang malam istirahat Kami boleh bangun pagi ini dan kami boleh kembali dikuatkan dengan firman Berkati firman ini boleh menguatkan iman percaya kami Untuk lebih dari lebih setia kepada Tuhan Terlebih di sepanjang hari ini Tuhan Kayak yang pasrakan kehidupan kami Baik dalam pekerjaan, pelayanan kami ya Tuhan Bila pun apapun yang kami kerjakan boleh berkenaan di hadapan Tuhan Kayak pasrakan hidup kami ke dalam tanganmu Ini doa kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu Haleluya Demikianlah rendungan pagi hari ini Silahkan share video ini Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Cornelius Media Dan follow kami di instagram dan facebook at Cornelius Media Tuhan berkati kita sepanjang hari ini Dan sampai jumpa esok hari